Intro Karena itu pandai-pandai lah mengalokasikan Kita punya uang Budget kita, APBN kita Apalagi kita tambah utang Budget yang ada, gak cukup Utang masuk, nah ini harus Pas gitu Jangan kemana-mana, harus disiplin kita ini Mestinya Alokasinya adalah to stop the disease Dialurkan ke dunia Kesehatan, rumah sakitnya APD-nya Kemudian Pelayanan kesehatannya, semua Semua tanah air, agar Makin sedikit yang terjangkit Makin sedikit, makin sedikit, akhirnya Nol nantinya, insyaallah Itu Alokasi anggaran yang pertama Yang kedua, ini sudah banyak penganduran Banyak yang terdampar Alokasikan juga Bansos, social safety net BLT, apapun namanya Supaya rakyat tidak menderita Secara berlebihan Itu juga berulang Mengalokasikan sumber daya yang tepat Yang ketiga Memang ekonomi harus dibangkitkan Tiongkok sekarang Contoh UNKM dibantu Kemudian Semua yang sedang mati suri dibantu Yang Kira-kira akan PHK besar-besaran Kasih fiscal incentive Supaya tidak PHK Jadi banyak komprom yang bisa dilakukan Agar terjadi Kebangkitan sekali Kembali ekonomi Terjadi stabilisasi ekonomi Nah, kalau tiga itu saja Control the disease Support the people Stabilize the economy Dengan seperti itu Meskipun Cekak kita punya budget Ada Keterbatasan dalam ruang Fiskal kita Pasti lebih efektif Hentikan dulu Tunda dulu Mengalokasikan Yang pas-pasar ini Ditambah utang Untuk kepentingan-kepentingan lain Yang tidak terkaitannya Untuk menghentikan pandemi Dan memulihkan ekonomi Nanti Setelah ekonomi kita Menggeliat kembali Banknya kembali Baru dialokasikan kembali Untuk yang lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!